Sebuah truk bermuatan pasir terguling ke dalam jurang di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada 21 Maret 2018. Kecelakaan ini terjadi karena sopir truk kehilangan kendali saat memasuki titik penumpukan kendaraan. Kecelakaan tunggal terjadi saat truk pasir yang dikemudikan Supri melaju dari arah desa Jarit melewati jalur lintas selatan atau GLS. Namun saat tiba di perbatasan desa Jarit dan desa Pasirian, terdapat perbaikan jalan GLS yang mengakibatkan penumpukan kendaraan. Sopir truk pun terkejut dan melakukan pengereman mendadak hingga kendaraan oleng dan hilang keseimbangan. Sang sopir kemudian banting setir ke kiri dan membuat kendaraan masuk ke dalam jurang dan terguling. Dua alat berat digerahkan untuk menarik dan mengangkat truk pasir ke jalan raya. Beruntung tidak ada korban jiwa dan luka dalam peristiwa ini. Namun arus selalu lintas di jalan lintas selatan tersebut mengalami kemacetan. Mobil parkir untuk ngawal yang parkir kurang terlalu ke depan. Waktu ada mobil parkir, lampu bayi itu mendadak yang depannya. Posisi rem sudah dikatakan mas. Atos remnya, handrem pun tidak dikatakan, akhirnya ditroboskan masuk kiri. Hawai!